Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Selalu tercurahkan kepada Idola kita semua Sang revolusioner sejati Yang telah membawa kita Dari zaman kegelapan Hingga zaman terang-menderang Seperti saat ini Teman-teman Yang dirahmati Allah SWT Tidak terasa Bulan Ramadan sudah berlalu Bulan yang istimewa Bulan yang penuh barokah Bulan yang penuh rahmat Dan bulan yang penuh maghfirullah Bahkan bulan Ramadan adalah Sayyidu syuhur Apa itu sayyidu syuhur? Ialah penghulunya Daripada bulan-bulan yang lain Dengan hadirnya bulan Ramadan Kita semua dididik Menjadi pribadi yang lebih sabar Menjadi pribadi yang lebih rajin Menjadi pribadi yang jujur Dan menjadi pribadi yang disiplin Bulan Ramadan telah berlalu Apakah Ibadah di bulan Ramadan telah sempurna? Lantas bagaimana Cara menyempurnakan Rangkaian ibadah-ibadah Di bulan Ramadan kemarin? Sebagai mana Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man soma ramadona Wa atsibahu sitami syawalin Kana kasyamid dahri Yang artinya Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Dan dilanjut 6 hari dari syawal Maka berpahala seperti Berpuasa 1 tahun penuh Teman-teman yang insyaAllah Darah mati Allah s.w.t Berpuasa 6 hari dari syawal Dapat menyempurnakan Puasa Ramadan kita Tidak sampai disitu Masih banyak sekali Fadilah-fadilah Daripada puasa sunnah syawal Yang ingin saya bahas disini Ada 4 Fadilah dari puasa sunnah syawal Fadilah yang pertama adalah Sebagai Rasa syukur kita Kepada Allah s.w.t Melaksanakan puasa sunnah syawal Adalah bukti Rasa syukur seorang hamba Kepada Allah s.w.t Karena selama bulan Ramadan Telah diberi ni'mat Baik ni'mat ibadah Maupun ni'mat magfirah Yang Allah janjikan Bagi siapa orang yang menjalankan ibadah Di dalam bulan Ramadan Fadilah yang kedua Yakni Sebagai Tanda diterimanya Puasa Ramadan kita Salah satu Ciri-ciri Diterimanya Suatu ibadah Adalah istiqomah Menjalankan ibadah yang lain Setelah ibadah yang pertama Selesai Begitupun bulan Ramadan Ciri-ciri Diterimanya puasa Ramadan kita Adalah Melaksanakan puasa sunnah syawal Setelahnya Itulah ciri-ciri Puasa Ramadan kita Diterima oleh Allah s.w.t Fadilah yang ketiga Adalah Sebagai penyempurna Bulan Ramadan Dan mendapat pahala Seperti berpuasa Satu tahun penuh Sebagai mana yang kita ketahui Satu tahun terdapat 360 hari lebih Jika kita ingin mendapatkan pahala Seperti berpuasa Selama satu tahun Maka berpuasalah Di bulan syawal Kenapa? Karena Kita menjalankan Puasa Ramadan Sebanyak 30 hari Dan dilanjut 6 hari dari syawal Dan itu jika ditotalkan Menjadi 36 hari Sebagai mana yang kita ketahui Berpuasa satu hari Allah lipat gandakan Pahalanya sebanyak 10 kali lipat Jika kita melaksanakan puasa Ramadan dan syawal Sebanyak 36 hari Seakan-akan kita berpuasa 360 hari Dan itu setara dengan Satu tahun penuh Masya Allah Sungguh luar biasa Karunia Allah Kepada hamba-hambanya Yang ingin berpuasa Di bulan syawal Fadilah yang keempat Yang ini Fadilah yang terakhir Adalah tanda Istiqomah kita Dalam beribadah Teman-teman Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Istiqomah adalah Konsisten Dalam beribadah Dan berakhirnya Bulan Ramadan Bukan berarti Ibadah-ibadah Di dalamnya Juga ikut berakhir Umat Islam Dianjurkan untuk Tetap menjaga Ibadah-ibadah Selama di dalam Bulan Ramadan Dengan istiqomah Dengan kita Melaksanakan puasa Sunnah syawal Itulah bukti Daripada keistikomahan Kita Menjalankan puasa Di dalam bulan Ramadan Kemarin Itulah Empat Fadilah Daripada puasa Sunnah syawal Semoga kita semua Dapat melaksanakan Puasa sunnah syawal Dan meraih Fadilah-fadilahnya Dan semoga Kita dipertemukan Dengan bulan Ramadan Yang akan datang Amin Amin Mungkin hanya ini Yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh